Intro Langsung dari Marlis Cafe Kawasan Bisnis SJBD Jakarta Smart FM mempersembahkan Smart Evening with Rosie Smart Evening with Rosie program bincang eksklusif yang memberi pencerahan, kearifan, dan inspirasi bagi kemajuan Indonesia Smart Listener, kita sambut pemandu acara kita Rosyana Silalahi Nah Smart Listener, malam hari ini saya gembira banget karena apa Tadinya bingung juga nih mau bicara apa ya hari Rabu malam ini Soalnya topik-topiknya aduh benar-benar deh Kayaknya kita gak punya harapan gitu Mulai dari kasus korupsi Terus kasus apa lagi ya Kasus pengungsian atau saling mengusir dari kampung halamannya Atau juga pembahasan soal RUU Ormas Rasanya hari ini saya ingin balik dulu Ah gak mau yang terlalu serius-serius Tapi ingin kita bicara tetap pada sesuatu Yang melihat bahwa Indonesia itu selalu penuh harapan Dan Indonesia itu selalu diisi dengan orang-orang hebat Malam hari ini di Marley Cafe itulah yang terjadi Saya dikelilingi oleh orang-orang hebat yang tergabung dalam dayakan Indonesia Dayakan Indonesia ini adalah sebuah gerakan moral Gerakan sosial yang terdiri dari gerakan-gerakan komunitas Dimana mereka adalah motor-motor penggerak sosial Motor-motor pembaruan yang selalu memberdayakan masyarakat di sekeliling mereka Banyak sekali yang tergabung atau mereka yang bersama-sama dayakan Indonesia Selama ini terbukti nyata berkontribusi terlibat dalam gerakan atau motor penggerak masyarakat Di antaranya adalah UKM Center Universitas Indonesia Lalu ada Aku Cinta Masakan Indonesia Ada penggagasnya itu Anda pasti tahu Pak William Wongso Lalu juga ada PDUI Perhimpunan Dokter Umum Indonesia Ini disebutnya dokter khusus bencana Kalau Anda berada dalam bencana dokter-dokter yang muncul Dan saya bisa pastikan salah satu dokter yang hadir malam hari ini Anda tidak akan nyangka bahwa dia seorang dokter Dia lebih cocok untuk bergabung dengan Smash Yang memang sedang terancam kehilangan salah satu personilnya Karena itu saya ingin sekali lagi tepuk tangan untuk dayakan Indonesia Nanti kita akan bicara dengan satu-satu motor penggerak dari dayakan Indonesia ini Tapi yang pertama akan saya berikan kesempatan dulu dengan Ibu Hilda Fahriza Dari UKM Center UI Selamat malam Ibu Hilda Selamat malam Mbak Rosi Senang kita bisa ketemu lagi Kemarin kita ketemu di peluncuran dayakan Indonesia Saya selalu semangat bicara tentang sesuatu yang memberdayakan Karena Indonesia itu terlalu berharga untuk dibiarkan sia-sia begitu saja Ibu Hilda UKM Center UI ini orang taunya kalau UKM usaha kecil menengah Tetapi kalau untuk UKM UI ini usaha kecil mikro Jadi not even menengah Tetapi mikro Dan ini adalah sebuah upaya yang ingin juga memberdayakan mereka Yang selama ini bukan saja sebagai pekerja Tapi pokoknya hanya sekedar bertahan Tapi mereka harus lebih daripada sekedar bertahan Ceritain dong Ibu Hilda Oke Kami di UKM Center UI Ini adalah unit usaha yang merupakan pemberdaya UKM Jadi dari kata dayanya saja nih sudah ada koneksi ya Antara kami dengan dayakan Indonesia Nah mimpi besar UKM Center adalah Menjadikan kemiskinan Menjadi bagian dari sejarah di Indonesia Menjadikan kemiskinan sebagai sejarah Indonesia Artinya bukan sesuatu yang harus dihapus Bukan sesuatu yang harus disangkal Iya karena itu merupakan proses Mbak Jadi kami ingin sekali kemiskinan Masuk sebagai bagian dari sejarah Indonesia Dan kami sadar betul bahwa ini memang tidak mudah Sangat sulit Tapi dengan banyaknya pihak-pihak yang peduli pada saudara-saudara kita Yang kurang beruntung dalam hal ekonomi Pendidikan, kesehatan Kami yakin satu saat mimpi kami kayaknya bisa tercapai Seperti itu Mbak Nah jadi UKM Center UI ini mau memberdayakan mereka Supaya mereka, tadi kan kita sempat ngobrol Bu ya Bahwa dari pelaku usaha menjadi wira usaha Betul, karena UKM disini khususnya usaha kecil mikro Kami bergaul dengan banyak sekali usaha kecil dan mikro Bahkan yang ultra mikro Dan khususnya untuk yang ultra mikro Mereka ini memiliki survival paradigm Jadi mereka itu berusaha hanya sekedar untuk bisa bertahan hidup Pokoknya hari ini saja Betul Tidak memiliki visi atau mimpi bahkan Untuk bisa mengembangkan usaha Sehingga bisa lebih sejahtera lagi di kemudian hari Jadi kami kalau misalnya ingin intervensi mereka Itu kita mulai dari membangun mimpinya dulu Mbak Bukan langsung kita memberikan teori-teori itu tidak kena betul dengan mereka Kita memberikan mereka mimpi Kita bangun mereka Ayo kita bermimpi bersama Apa yang ingin saudara lakukan Apa yang ingin saudara capai di kemudian hari Bahkan mimpi pun kadang mereka tidak sempat Nah mereka usaha mikro Apalagi yang ultra mikro Ini kebanyakan hampir sebagian besar Ini interseksinya besar sekali dengan kemiskinan Dan kemiskinan di Indonesia itu secara definisi itu Apabila dirupiahkan mereka memiliki pendapatan sekitar 250 ribu rupiah per bulan Per kepala 200 ribu rupiah 250 ribu Jadi apabila ada satu keluarga dengan satu istri, dua anak Apabila income mereka Di bawah 1 juta mereka termasuk miskin Di atas 1 juta sedikit saja itu sudah tidak miskin Padahal kalau dipikir 250 ribu per 30 hari Bisa ngapain tuh ya? Bisa ngapain gitu ya Dengan 8 ribu sekian ratus rupiah Kadang-kadang kita membayangkan Itu harus cukup untuk makanan dan non-makanan Non-makanan masukkanlah disitu Transportasi, pakaian, sewa rumah, dan lain-lain kebutuhan Kadang-kadang kita berpikir Apa ia cukup? Tapi ternyata cukup Tapi kadar cukupnya ini Tolong lupakanlah misalnya seperti susu anak Makanan bergizi Buku bacaan tambahan Bahkan pendidikan yang lebih tinggi Tapi tolong jangan dicoret Rokok dan jajan anak Karena ternyata itu masih banyak mbak dilakukan oleh mereka Jadi begitu mereka dapat duit itu yang pertama kali ya? Bisa jadi Dan mereka bisa jadi mengambil jatah dari anggota keluarga lain Gitu kan ya Apabila 8.500 mereka beli rokok 10.000 Berarti ini ada 3 orang Ada anggota keluarga yang diambil jatahnya untuk si konsumsi ini Bagaimana menyentuh mereka ya bu ya? Secara nyata bahwa kita bahwa bisa Bahwa mereka bisa tidak hanya sekedar bertahan untuk hari ini Tapi mereka bisa berdaya lebih daripada itu Ya yang kami lakukan itu adalah dengan melakukan pendampingan mbak Karena kami melihat bahwa pelatihan Keterampilan teknis ya Itu Sakses ratenya itu relatif sangat rendah sekali Yang mereka butuhkan justru pendampingan Mengapa? Kita kadang-kadang memberikan pelatihan kepada mereka Katakanlah misalnya pencatatan keuangan Atau pelatihan teknis lain gitu ya Kemudian saya tanyakan kepada mereka Apakah sebelumnya sudah pernah melakukan Pelatihan seperti ini Oh semuanya angkat tangan Ada yang 5 kali, ada yang 7 kali Bahkan ada yang 9 kali Diamalkan tidak di rumah? Tidak Kenapa? Kalau misalnya saya amalkan di rumah pencatatan keuangan Kalau saya salah di rumah siapa yang kasih tahu? Ah karena monitoringnya gak ada Ya Nah oleh karenanya Mulai dari tahun 2012 kami giat Bukan hanya memberikan pelatihan mbak Tapi sesudahnya kami juga melakukan pendampingan Nah pendampingan ini Ya kita seperti coach Jadi pelatihan itu kan untuk membuat mereka melakukan hal yang benar Betul Tetapi harus didampingi bahwa Apakah mereka sudah melakukan seperti apa yang dilatih Betul Dan menjadikan ini sebagai suatu kebiasaan Bahkan kami berharapnya Sesudah jadi kebiasaan Akhirnya menjadi suatu kebutuhan Wow Nah ini yang kami coba lakukan sekarang Memang membutuhkan waktu yang panjang Dan juga tenaga yang sangat banyak mbak Karena satu coach itu kami maksimum itu hanya bisa pegang 10-15 orang Bu Hila sebelum kita break Parameter ketika orang Tadi ibu sudah bilang bahwa mereka menjadikan ini satu kebutuhan Parameter untuk melihat bahwa Ya bahwa kemudian mereka sukses Paling tidak mereka sudah melampaui satu level di atas itu Gimana ngeliatnya? Nah tergantung juga ya Kadang-kadang saya sering sekali ditanya ya Berapa persen orang yang sudah diintervensi oleh UKM Center UI Dari usaha mikro itu menjadi usaha besar Saya katakan aduh itu lompatan yang sangat besar sekali ya Secara dari usaha mikro itu mereka hanya memiliki omset 300 juta rupiah per tahun Sementara usaha besar itu sudah masuk yang di atas 50 miliar rupiah ya Nah ini merupakan satu lompatan besar Kadang-kadang kita memberikan indikator-indikator yang sangat sederhana mbak Katakanlah misalnya untuk usaha yang ultra mikro Kami memberikan pinjaman ala gremin kita katakan Kepada wanita-wanita miskin ya Di sekitar kampus ya Kita sebut UMI ya Ultra mikro Tapi karena UMI juga berarti ibu Kami sengaja memberikan hanya pada ibu-ibu saja Mereka tukang sayur, tukang jamu Tukang pedagang jajanan pasar gitu Kita berikan itu maksimum ya Besar sekali loh mbak ya 500 ribu Wow dan itu berarti banget buat mereka Mana yang lebih efektif memberikan uang Atau memberikan tambahan modal pada perempuan Pada para istri atau pada para suami Dalam hal ini pada para pria Pengalaman sih ya lebih kepada perempuan nih Kenapa? Apabila ada penyimpangan, penggunaan, pinjaman pun Itu biasanya mereka lakukan itu untuk pendidikan dan kesehatan mbak Atau untuk pokoknya buat anak aja kan? Untuk keluarga dan ini meningkatkan kesejahteraan Jadi kadang ya sudah lah gitu ya Nah tapi kalau misalnya para pria Nah itu dia Begitu kamu dapat tambahan Kawin lagi Baik kita masih bersama pahlawan-pahlawan Yang tergabung dalam gerakan dayakan Indonesia Selamat malam Pak William Wongso Begitu bilang kawin lagi Pak William Wongso Langsung terseru sumringah Dapat doang kayaknya Bagi Anda yang mendengarkan di Radio Smart FM Anda nggak bisa lihat Tapi Anda bisa lihat sumringahnya nanti di video on demand Kami kembali sesaat lagi Smart Listener Kembali Anda ikuti Smart Evening with Rosy Smart Listener kita kembali lagi Bersama tamu-tamu istimewa saya malam hari ini Mereka yang bersama-sama dayakan Indonesia Mereka para motor penggerak Yang selama ini telah memberikan kontribusi nyata Memberdayakan masyarakat sekitar mereka Salah satunya tadi kita udah bicara dengan Ibu Hilda UKM Center UI Ibu Hilda yang selama ini bersama tim Yang selama ini bersama masyarakat-masyarakat Yang bisa dibilang bukan lagi usaha kecil Tapi bahkan mikro Sampai dengan ultramikro Ibu Hilda tadi kita sempat bicara Lalu apa saya masih ingin mendengar Parameter jelasnya gitu ya Bagaimana tim UKM Center itu Merasa bahagia Merasa bangga gitu Bahwa mereka menyentuh masyarakat kecil ini Dan terbukti bisa memberdayakan mereka Untuk tidak hanya berhasil hidup untuk hari ini saja Bahkan mereka bisa bertahan lebih lama Dengan prestasi-prestasi yang mengagumkan Mungkin dimulai dari hal-hal kecil Hal yang sangat kecil Ada beberapa mitra binaan kami Di awalnya itu mereka anaknya tidak sekolah Kadang ada gisinya yang kurang baik Bahkan ada juga yang sampai meminum air mentah Untuk menghormat BBM Untuk merebus airnya Dan sekarang kami melihat bahwa ada harapan Kenapa beberapa di antara mereka Sekarang sudah memiliki kartu APM Nah pertama kali mereka katakan ya Saya pasti tidak bisa menabung Kemudian kita katakan pasti bisa Ayo kemudian kita tanyakan Apa saja pengeluaran perharinya Dan begitu kita lihat Masih ada unsur-unsur yang bisa kita sisikan Untuk ditabung Dan kemudian terkumpul itu Saldo yang paling minimal Untuk bisa membuka tabungan di bank Dan kami antar Kami foto bersama Dan fotonya ini Dia sedang memegang kartu APM-nya Itu di Itu lompatan yang luar biasa Dan mereka juga ternyata adalah agen kita Mbak Begitu dia punya kartu APM itu dipamerkan di tetangga-tetangganya Dan akhirnya tetangga-tetangganya juga ikut ingin menabung di bank Ini kebahagiaan kecil ya Buat kita ya Tapi something betul untuk mereka Pasti sangat besar ya manfaatnya untuk mereka Dan itu kebahagiaan kami Baik Ibu Hilda dari UKM Center UI Saya juga punya Tadi saya di sebelum acara Saya sempat mengatakan bahwa kita juga kedatangan Seorang dokter Dia perhimpunan dokter umum Indonesia Tadi ngobrol dengan teman-teman dari BTPN Ini dokter khusus bencana Namanya dokter Ardiansah Bahar Tepuk tangan dulu dong untuk Ardiansah Bahar Ini ada teman-teman mahasiswa Dia dokter Kamu single ya? Single, double, atau ganda campuran? Hah? Mentang-mentang ada cewek-cewek mahasiswa disini Langsung gak berani nyebut satu Padahal lagi dua Kok gitu Dokter Ardiansah Tadi waktu dikenalin aku gak percaya loh Kamu dokter, beneran Sekali lagi coba kamu klarifikasi Kamu dokter? Iya bener saya Udah lulus? Udah Bener lulusnya? Jujur Gak pake joki waktu di bisuda? Enggak Enggak ya? Untuk saya bawa ini nyaki jasa Atau bawa mantan pasien yang sudah kamu sembuhkan Tapi saya hebat Empat jempol buat kamu Kamu adalah dokter khusus bencana Ceritain dong perhimpunan dokter Umum Indonesia itu apa? Baik Jadi perhimpunan dokter umum Indonesia merupakan organisasi otonom Dia dibawai di Ingkatan Dokter Indonesia Tapi anggotanya merupakan dokter-dokter umum yang tersebar di seluruh Indonesia Nah perlu juga dipahami kalau bicara tentang jumlah dokter Mungkin kita sama-sama tahu ada dokter umum, dokter spesialis, dan dokter-dokter Ini pun punya perhimpunan Tapi jumlah dokter terbanyak adalah dokter umum Jadi dokter umum sendiri di Indonesia ini ada sekitar 80 ribu lebih Nah itu dia yang kemudian kita himpun dalam perhimpunan dokter umum Indonesia Oke nah tujuannya berkumpul ini buat apa? Tujuannya yang pasti pertama tentu untuk bagaimana menjaga kompetensi dari dokter umum Indonesia Dan meningkatkan kompetensinya tentunya Dimana dengan ketika itu terjadi tentunya yang akan mendapatkan dalutan positifnya adalah masyarakat itu sendiri yang bersentuhan dengan para dokternya Oke nah jadi sebenarnya kalau kita kaitkan dengan dayakan Indonesia Perhimpunan dokter umum Indonesia ini ingin memberdayakan dokter-dokter itu sendiri Yang pada gilirannya akan menguntungkan pasien atau membawa kebaikan bagi pasien atau gimana? Iya itu satu hal Hal lain adalah bahwa perhimpunan dokter umum Indonesia ini secara rutin juga bersentuhan langsung dengan masyarakat Setiap bulan misalnya kami selalu memberikan penyuluhan-penyuluhan kesehatan kepada para lansia Yang itu kita lakukan di lebih dari 400 lokasi di seluruh Indonesia Wow so sweet Itu satu Belum lagi kami juga melakukan sebuah proses pemberdayaan melatih masyarakat Itu untuk bisa berdaya dari sisi kesehatan bagaimana kemudian mereka bisa memiliki pola hidup yang bersih dan sehat Bagaimana mereka bisa menjaga kesehatannya Mungkin perlu saya singgung sedikit Kalau bicara tentang permasalahan kesehatan saya kira sangat banyak ya sangat banyak yang terjadi Tapi ada satu hal yang kemudian sering dilupakan di Indonesia ini di masyarakat kita Bahwa ada yang namanya paradigma sehat dan paradigma sakit Nah selama ini yang kemudian sering menjadi paradigma dari masyarakat kita adalah paradigma sakit Dimana kita ingin untuk menyembuhkan mereka-mereka yang sakit Padahal kita harus punya paradigma sehat Yaitu menjaga buat mereka-mereka yang sehat ini untuk tetap sehat Seperti itu karena kalau WHO punya hitungan kan dalam satu populasi yang sakit itu sebenarnya cuma 15-20% Sisanya itu yang sehat Nah itu yang kemudian gimana caranya Harus dijaga, dirawat sehat Ardiansyah kan memberikan penyuluhan pada lansia gitu ya Gimana cara kamu bersentuhan dengan lansia Gimana kelompok dokter-dokter ini memberikan penyuluhan lansia Supaya mereka tetap punya semangat atau gimana sih caranya Oke caranya tentunya lansia kita bisa ada kelompok-kelompok lansia Baik itu mungkin kelompok-kelompok di sosial Ataupun mungkin para nasabah pensionan misalnya Ada banyak kelompok-kelompok lansia yang bisa kita dekati Caranya gimana membuat memberdayakan lansia Biasanya kan kadang-kadang salah satu yang membuat kita juga sedih melihat mereka adalah kelompok yang kemudian merasa ditinggalkan Begitu kan udah mereka sudah sepuh mungkin tidak lagi ada keluarga atau ada keluarga yang tidak lagi memperhatikan Bagaimana kamu menyentuh kehidupan mereka Ya tentunya penghaman itu tadi yang pertama yang mesti dimiliki oleh para dokternya Bahwa lansia ini adalah suatu kondisi khusus Ia beda dengan pasien-pasien ataupun masyarakat yang lainnya Mereka jadi lebih sensitif Mereka ingin dinengarkan Sebagian mungkin masih proskologi Jadi memang ada pendekatan-pendekatan khusus yang kita perlukan Kita berhadapan dengan mereka Kebanyakan dari mereka sebenarnya lebih banyak ingin dinengarkan Banyak dari mereka sebenarnya ini dinengarkan Mereka ingin curhat, menceritakan permasalahan di keluarganya Kita sebagai dokter jangan memposisikan diri sebagai orang yang paling paham menajari mereka Apalagi kan itu tadi mereka adalah suku yang tentunya Dan ketika mereka merasa ada orang yang ngemong, ada orang yang merawat mereka Mereka rasanya umur bisa lebih panjang gitu ya Karena lebih bahagia gitu Ini loh para mahasiswi Kalau dokter Ardiansah ini kalau udah terbiasa mendengarkan curahan para lansia Apalagi mendengarkan curahan istri-istri Rasanya pasti dia udah terlatih gitu Jadi jangan kuatir Jangan kuatir, jangan kuatir, jangan kuatir ya Namanya udah terbiasa ya Udah terbiasa Nah ke bencana juga katanya Iya bencana rumah sekal satu tidak Jadi langsung kesana, gerak cepat Iya gerak cepat Mungkin satu contoh ya Waktu di Muntawai, waktu mencana di Muntawai Malu terbiasa punya kesempatan untuk sampai kesana Itu kita di pulau-pulau yang bukan pulau pusanya Malah di pulau-pulau kecil yang kita mesti naik Apa ya, pulau kecil itu yang sampai 2 jam, sampai 3 jam Saat membalik tinggi-tingginya Dan itu adalah pengalaman-pengalaman yang menurut saya sangat Tidak mungkin bisa saya lompakan Dan disitulah rasanya bangga jadi dokter ya Bangga, walaupun kita Sekali-kali mungkin saya tidak pulang Kembali ke orang tua gitu Ya kalau nggak susu kalau macam gitu Enggak lah, tapi kalaupun nggak pulang kan enak nyebutnya Gugur dalam tugas Kita tunggu tangan dong untuk perhimpulan dokter ini Dari dayakan Indonesia Jadi dayakan Indonesia ini macam-macam Ada tadi UKM Center UI, Bu Hilda Ada perhimpulan dokter umum Indonesia Nah, sebentar lagi kita juga akan bicara soal Aku cinta masakan Indonesia Apa hubungannya mendayakan Indonesia dengan cinta masakan Indonesia Tapi sebelum kita nanti bicara dengan Pak Wilhelm Wongso Kita akan ke Surabaya dulu Karena saya juga ingin memperkenalkan pada Anda Untuk mendengar kisah seorang dokter Ya dia dikenal sebagai seorang ahli nutrisi Dia menyebut dirinya sebagai dokter para gelandangan Kisahnya sungguh menggugah Seperti juga kisah mereka yang hadir di Smart Evening with Rosie Kami kembali sesaat lagi Smart Listener kembali lagi bersama Smart Evening with Rosie Dan banyak yang hadir di sini saya ingin segera memperkenalkan pada Anda Dan sudah hadir sekarang yang bersama saya Penggagas Aku Cinta Masakan Indonesia Yang juga ikut dalam gerakan dayakan Indonesia ini Siapa lagi the one and only Bapak William Wongso Pak William Wongso Dan di malam hari ini sebuah sejarah terkuat Sejarah yang selama ini tersimpan rapat-rapat Tidak ada satupun yang mengetahuinya Hanya di acara ini Satu sejarah tentang seorang William Wongso terkuat Yaitu pakar kuliner ini ternyata seorang penyiar radio Weee Hehehehe Whistleblowernya adalah Pak Fari Pak Fari radio apa dulu Pak Fari? Radio Merdeka Radio Merdeka di? Surabaya Surabaya The best station di Surabaya Jadi setuju gak kalau saya tanya pada audiens Kalau kita coba cek Baby cek Seperti apa seorang William Wongso ketika menjadi seorang penyiar radio? Setuju? Ya Mari Pak William Malam Rosy Selat malam Suaranya emang radio banget ya Khusus radio tengah malam Remeng-remeng Suaranya itu yang paling penting Gak usah kelihatan orangnya Hahaha Coba gimana waktu siaran waktu itu? Saya sering siaran pagi sebenarnya Saya paling deket dengan station Sekali-sekali Seminggu sekali saya punya acara klasik Acara klasik? Iya Wow Aku pengen tahu 30 detik aja Gimana menyapa pendengar waktu itu? Selamat pagi Teman-teman sekalian Selamat pagi Surabaya Inilah radio merdeka Kembali bertumpah dengan Anda sekalian Jangan tidur terus ya Tuh kan lo dong Wah penyiar radio Siapa aku tahu dulu Kalau gak ada Pak Fari Kita gak tahu loh Pak Fari Penyiar radio merdeka Surabaya Jadi apa hubungannya itu dulu siaran radio Tadi Pak Fari Dari tahun 68 baru ketemu Tiba-tiba ke kuliner Urusan banyak di asosiasi radio Pak Fari Ini teman lama banget Iya terakhir masih tahun Surprise banget saya ketemu hari ini disini Pak William Wongso kan Apa ternyata memang Ayahnya Pak William Wongso sendiri juga Seorang yang dekat dengan dunia broadcasting Salah seorang kamera Kameramen atau kamerawannya Bung Karno Jadi ayahnya Pak William Wongso ini Ini kamera personnya Bung Karno Jadi banyak Dari zaman perang ya Dan zaman perang Jadi banyak mengambil gambar-gambar tentang Bung Karno Ternyata Pak William Wongso ini Bibit bobot bebetnya luar biasa ini Cocok dimuseumkan Gak muat museum ya Pak William Aku cinta masakan Indonesia Saya udah pernah bilang Wah ini luar biasa Karena kita kembali ke masakan Indonesia Tapi Gimana menghubungkannya Relevansinya Aku cinta gerakan Aku cinta masakan Indonesia Ini dengan dayakan Indonesia Pak William Saya rasa begini Dari segi Orang Indonesia itu Yang paling jelas Mungkin salah satu penduduk yang terbanyak di dunia 250 juta orang Bayangkan Setiap hari Mereka tuh makan makanan Indonesia Tapi secara umum Kita masih sering mengatakan bahwa Kita takut Kena invasi makanan-makanan dari luar Dan kedua Yang saya perhatikan selama 20 tahun 30 tahun terakhir ini Gak ada pelaku Yang mengarah Kepada yang profesional Dan Dunia ini kan sudah marak Dengan kuliner Negara-negara ASEAN Laos Vietnam Kalau Thailand itu Jauh Sudah Jauh lebih maju dari kita Hanya kita yang ketinggalan Karena gak banyak pelakunya Yang ada pelaku-pelaku yang Tukang sate Soto Gado-gado 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 Makanan jalanan Sehingga kita gak bisa main Di forum internasional Dan juga Kita tuh minim banget Adanya restoran Indonesia Yang bener-bener Representatif Yang wakilin cita rasa Cita rasa ya Saya katakan Cita rasa Indonesia Ini juga karena gak banyak pelakunya Juga yang saya concern banget Adalah pola pendidikan kita itu Tidak ada penekanan Kewajiban untuk belajar Masa Indonesia yang benar Dan juga Memang dalam kenyataan Gak ada pengajar Masa Indonesia Di daerah kita terlalu banyak Malah mau belajar Masa Indonesia Di negara kita sendiri Mahal sekali Kalau saya mau belajar Masakan Aceh Saya harus terbang ke Aceh Mencari ibu-ibu yang otentik Yang bisa masak-masakan Aceh Itu mahal Jadi ini harus dibuat satu pola Tapi Dalam saat ini Kita harus mikirkan sesuatu Gerakan Bawa mulai masak di rumah gitu Masing-masing Mulai masak di rumah Karena banyak sekarang isu Healthy food Ya gak ada ya Namanya healthy food Kita percaya Banyak restoran Tetap punya 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 mutu yang baik Tapi yang namanya Jaminan healthy food 100% Kalau kita makan di luar Itu gak ada jaminannya Kita bicara healthy food Ya ada di dapur sendiri Harus dapur sendiri Beli bahannya sendiri Dan lain sebagainya Nah ini Gerakan ini Karena nanti kaitannya Dengan Dengan dayakan Indonesia adalah Akan timbul Kalau gerakan yang dilakukan Bahwa Minat dan niat Masakan Indonesia Dari rumah-rumah itu Pasti nanti timbul Suatu home entrepreneur Yang dia Ibu-ibu ini Dengan kita berikan Kejangan Bikin pandangan Dengan satu jenis makanan aja Dia bisa jualan dari rumah Dengan sosial media Dengan pembayaran ATM Itu bisa dilakukan Jadi justru sebenarnya Masakan Indonesia Atau kembali ke masakan Indonesia Itu bisa menumbuhkan Menumbuhkan sebuah industri baru Gitu kan Pak sederhananya Ya industri rumahan Industri rumahan Di bidang makanan Karena tetap Bagaimana coba bayangkan Potensi 250 juta Orang makan Tiga kali sehari Masa kita kalah Dengan restoran Thai food Atau Vietnam Oke Jepang Kita gak bisa bilang Kita kalah Tapi kenyataan Kita memang Tidak punya kemampuan Untuk bersaing Menyaingi mereka Di dunia global Karena kita udah Kalau mau ikutin Thailand Kita terlambatnya Jauh sekali Apa yang membuat Thailand Bisa berada di Bisa eksis Di dunia global Sementara masakan Indonesia Jarang bisa kita temui Di dunia internasional Nah begini aja Kalau kita kenapa Kalau kita lihat Ada Thailand Ada Vietnam Ada Laos Ada Negara-negara ASEAN yang lainnya Mereka kalau migrasi Mereka membuat Satu koloni Di negara yang Dia pindah Rami-rami tinggal Satu daerah Disitu timbul Satu keinginan Bahwa mereka tetap Mau makan yang otentik Jadi disitu ada Pangsa pasar Sehingga Mereka saling Sebenarnya Menciptakan itu Makanan itu Makanan mereka sendiri Untuk mereka sendiri Tapi karena terjadi Sosial interaksi Anaknya pacaran Sama orang sana Sana dibawa pulang Terus dan lain sebagainya Terus timbul kan Ada timbul minat Minat untuk berusaha Berusaha sebenarnya Juga untuk orang-orang Etnik mereka sendiri Bisa orang Vietnam Dan dari situ Terjadi suatu Pangsa pasar Nah kalau Thailand Memang dicanangkan Namanya Taksin itu Dia mencanangkan bahwa Mentargetkan Harus ada 9000 Gerai Rumah makan Thai Mereka bisa ekspor tenaganya Aka ahliannya Dan juga industri Makanannya Bumbu-bumbunya itu ikut Dan nyatanya sekarang Sudah di atas 22 ribu Gila ya Gerai restoran Di seluruh dunia Apa sulitnya Buat Indonesia Melakukan itu? Kita gak punya pelaku Jadi sekarang Dan KBRI juga Kalau mau cari Juru masa yang ahli Makanan Indonesia Sudah di selama 3 Jadi ini kita Selalu benar-benar Mulai memikirkan Bersama Nothing is too late Tapi kita harus Benar-benar Melakukan ini Kalau enggak Kita gak punya peran Aku cinta masakan Indonesia Mari kita kembali Ke masakan Indonesia Dan saya selalu percaya Tanpa makanan Indonesia Maka Indonesia pun gak ada Ya Pak William Wongso Smart evening with Rosie Kembali sesaat lagi Smart listener Kembali anda ikuti Smart evening with Rosie Smart listener Kembali lagi Saya sudah bersama Pak William Wongso Salah satu juga yang ikut Bersama-sama Dayakan Indonesia Melalui gerakannya Aku cinta masakan Indonesia Saya yakin pasti diantara anda Banyak yang sudah dengar Dengan gerakan Gerakan Aku cinta masakan Indonesia ini Ternyata memang ada Persis Ini memang pertanyaan Banyak orang Meskipun tadi sudah Pak William Wongso Jawab Dari Ginggi Nanjar Dia seorang yang tinggal Di Jerman nih Ginggi Nanjar Menanyakan bahwa Mengapa Restoran-restoran Indonesia Di luar negeri Kalah dengan Restoran Thailand Vietnam Kecuali di Belanda Baru restoran kita Itu eksis Tadi jadi jawabannya Karena kurang pelaku ya Pak William Wongso Ada Ini fakta atau mitos Bahwa Kenapa kita Jarang bisa Membangun restoran Indonesia Di luar itu Karena Masakan-masakan Indonesia itu Bumbunya lebih ribet Ini Thailand gak Sama Tapi dia Lebih pandai Mengolahnya Yaitu Selain skill Pelakunya Banyak Dan Masakan Thai Di negara sendiri Dimana-mana Dalam segala level Kelasnya itu Masakan Thai Kalau di kita ke Bangkok Itu dari Kelas A Kelas B Sambil kelas C Sambil kelas jalanan Semuanya mutu Kalau dia ekspor itu mereka Bumbu-bumbunya Bumbu jadi Dia ekspor Dan Bumbu-bumbu Saya kalau masak di luar negeri itu Yang saya temuin adalah Seri dari Thai Betul Lengkuas Karena Pak William Waktu saya main ke Melbourne Temen saya bisa masak Jadi mau masakan Indonesia Dia belanja dulu Di pasar Vietnam Atau di pasar Thai Untuk supaya bumbunya sama Padahal Pengamatan saya Bahwa sering yang diekspor itu Adalah Seri-siri Ukurannya bagus Gede-gede itu Tapi gak ada rasanya Jadi lebih bagus seri Indonesia Sebenarnya Jadi kalau seri Indonesia Kenapa gak bumbu itu Bener-bener Dipromosikan secara Secara bener Bukan ngatakan Bumbu Indonesia Gak ada di luar negeri Tapi Masih Hanya Marketnya itu Orang yang kenal Dengan bumbu Indonesia Bukan Industri Makanan Walaupun sekarang Di dunia ini Kalau kita lihat Hotel terbebintang Menu makanannya Bukan makanan Amerika Tok Atau Perancis Tok Di sana itu Banyak elemen Makanan-makan Asia Dan Percayalah Bahwa Kiblat nanti Cita rasa dunia itu Larinya ke daerah kita Sini Asia Asia Jadi Pak William Ingin mengatakan Bahwa Kalau misalnya di luar negeri Susah bikin Restoran Indonesia Karena ribet bikinnya Jahenya harus di Blah-blah Kunyitnya harus ini Itu mitos Enggak benar itu Karena banyak masakan Asia juga sama Dengan bumbu yang sama India lebih Lebih Rubet lagi Kita semua tanya Selalu mengatakan Belum melakukan Sudah mengatakan Urusan makanan kita Ribet Dan rumah Ini begini ya Ada yang mengatakan Bagaimana bisa memasak Yang Gampang di rumah Buat saya Masak Itu Numis bumbu yang simple Cepat Terus dikasihin Bumbu masak Tambahan Selesai Itu masak Bukan kuliner Oke Kalau kuliner itu Bumbunya ngulek sendiri Numis bumbunya dulu Dagingnya dipisah Cari bahan yang lain Mesti diapain dulu Terakhir di assembling Seperti buat rawon Harus milih Keluoknya satu per satu Benarnya bagus enggak Itu satu usaha Baru campur Harus tarik Terasi yang bagus Misalnya Itu kuliner Tapi kalau yang biasa Mau makan cepat Ya Tomis aja Kasihin Tambahan Penyetat Jadi kalau kuliner itu Ada experience-nya lah ya Iya Ada effort Iya Nah Saya merasa gini Pak William Masih belum bisa Mempercaya Satu fakta Bahwa kenapa Masyarakat Indonesia Tertinggal Gitu Enggak dulu Ibu-ibu kita Zaman dulu Enggak ada perempuan Indonesia Enggak bisa masak Zaman dulu Ibu-ibu kita Dulu semua Ibu rumah tangga Udah dididik Dari remaja Udah dipaksa Dan kemudian Berada di dapur Kenapa itu Tidak membuat Nah itu zaman Zaman yang membuat itu Kita ada satu Missing gap Bahwa Nenek Orang tua Yang dulu kan Nenek kan enggak pernah Ngafe Enggak pernah Arisa Enggak pernah Enggak pernah Telepon 24 jam Delivery order Enggak pernah Baca ketawa sendiri Baca FB Kan sekarang banyak orang Ketawa sendiri gitu Baca Ketawa sendiri Baca FB Twitteran gitu Kan mereka konsentrasi Ngurusin pembantu Dan pembantu tuh Warisan bisa 20 tahun Di rumah Kerjanya Hanya untuk Masak Setiap hari Jadi aku cinta masakan Indonesia Ini cemas enggak Melihat serbuan Makanan Luar negeri Enggak Enggak Sedikit sekali Kita gampang aja Saya selalu dalam Beranian forum Itu 250 juta penduduk Indonesia Kalau kita ngambil 2% Yang makan non Indonesia Berarti satu hari 2% itu 5 juta Kita ambil itu Pagi, siang, malam Makan 3 kali Berarti satu hari Ada 15 juta orang Makan non masakan Indonesia Berapa restoran Harus didirikan Untuk Untuk nyajikan 15 juta orang makan Enggak ada itu Tapi karena itu Mereka beriklan Gede-gede iklan Yang mempengaruhi Mindset Orang-orang terpencil Aduh itu kok Makanannya kok cantik banget Dan lain sebagainya Padahal kembali lagi Dia makannya di pawon Dan itu makanan Biasa hari-hari Kalau saya ke daerah Makanan terbaik Masih di rumah Kalau di jalanan itu Makanan Template Jadi Kalau di daerah itu Ada makan sesuatu laku Nanti sebelahnya Buka yang sejenis Dia tidak berani Mengkreasikan Yang Yang unik-unik Dari daerah situ Jadi Tidak pernah ada yang Siap Tentu kebanggaan Indonesia Kembali ke masakan Indonesia Tapi Memberdayakan Mereka-mereka Yang menjadi pelaku Masakan Indonesia Supaya masakan Indonesia Tidak hanya dikenal Oh ini ada yang enak loh Tongsengnya Tapi di kaki lima Oh ini kambing guling Apa namanya Nasi gorengnya Tapi di kaki lima Apakah aku cinta Masakan Indonesia Ingin mengupgradekan Masakan Indonesia ini Menjadi satu fine dining Seperti restoran Perancis Atau biarkan masakan Indonesia Seperti apa adanya Tidak perlu Kita harus Kita harus Bisa menyajikan Makanan yang jujur Makanan yang jujur Jangan dipoles Dengan segala macam Bentuk kosmetik Terus dikatakan Indonesia Kalau di upgrade Saya setuju Karena misalnya Makanan itu levelnya banyak Indonesia yang umum Pada rumah merupakan bahasa Tapi yang otentik Terus nanti ada satu level Adalah membawa Makanan Indonesia Ketingkat yang lebih elite lagi Untuk jamuran kenegaraan Tapi Ayam yang dipakai Ayam yang khusus Ayam khusus itu Miara ayam Dengan kualitas tinggi Biar Peternak-peternak itu Memasok Dikasihin pengetahuan Untuk miara ayam kompong Tapi ayam kompong Bisa gemuk Ini akan bayar Dua kali lipat pun Tidak ada masalah Nah itu yang harus Kita lakukan Tapi yang sekarang Paling basic Yang harus kita lakukan Itu kembali Kenakan minat Dan minat Masak di rumah Terus Kita memicu Generasi baru Bahwa kebanggaan Tidak ada Koki Indonesia Menjadi nama Dapat Little chef Kalau gak bisa Masak-masak Indonesia Lucu Kalau dia keluar negeri Misalnya Kamu dari mana Indonesia What can you do French cooking Tawa dong Orang-orang asing Orang Indonesia Bisa masaknya Masakan Jepang Atau Chinese food Indonesia Tidak tahu Ini yang Ini menurut saya Concern Kita semua Jadi dari tahap Yang paling basic Yaitu kembali kepada Masakan Indonesia Memasak di rumah Sampai sebenarnya Ke perjamuan-perjamuan Kenegaraan ya Pak William Saya sangat senang Dan saya teringat Dengan usulan Pak William Misalnya perjamuan Kenegaraan presiden Bahkan di luar negeri pun Membawa tim Presiden ke presiden Mempunyai tim kuliner Itu salah satu Kampen Masakan Indonesia Kalau itu terjadi Semua orang akan ikut Itu value-nya Luar biasa Kebanggaan itu Jadi Ini yang harus Kita Kita Lakukan Bahwa Citar Makanan itu Adalah citra bangsa Jadi Pak S.B Kalau bertemu lagi Dengan presiden Obama Sebenarnya itu Salah satu hal Yang diinginkan oleh Obama Mr. President Do you still miss Bakso? Do you want Nasi goreng? Saya sudah bawa Kokinya Kan bisa gitu ya So yeah No There was in the past When you were still poor Lalu dia Jamannya dia disini Masih anak kecil Antongnya cuma 25 perak Yang pasti makanan jalan Buat saya Itu makanan Nostalgia Nostalgia waktu kecil Dia makan nasi goreng Bukan berarti Obama Makan nasi goreng Terus jadi makanan elit Di Indonesia Makanan elit di Indonesia Banyak Yang Obama Gak pernah tahu Makanan elit di Indonesia Apa sih Pak? Semua makanan daerah Menurut saya elit Rendang itu Gak elit apa Rendang itu Salah satu jenis Masakan di dunia Yang paling sulit Dan paling unik Memadukan sekian banyak Coba bayangkan Kok bisa Itu semua pasti terjadi Kebetulan-kebetulan Menjadi Sampai sekarang Mungkin waktu itu Ditinggal terus Toto gosong Udah gagal Gosongnya gosong Enak Kok harumnya Jadi hitam Kok santannya Jadi gosong Kok tambah wangi Mungkin terjadi Hal-hal itu Bagaimana nenek mohing kita Memadukan Di Sumatera Barat itu Saya pernah mencoba 80 jenis Rendang dari 80 daerah Itu semuanya beda Tapi semuanya Mengacu pada hitam Coklat tua dan hitam Jadi di bahasa Inggrisnya Caramelization of beef curry Itu kan luar biasa Tidak ada tuh Di mana-mana Yang Masak Yang lebih sulit Daripada rendang Karena harus dijaga Saya sampai Presentasi di Amerika Itu the dish That you can't leave them alone Harus Dirandang terus Luar biasa itu Tapi gini pak Kalau kita kaitkan Dengan dayakan Indonesia Jadi Ayo kita kembali Ke masakan Indonesia Dan percayalah Bahwa kita butuh Masakan Indonesia Yang bisa tumbuh Tidak saja Untuk menjadi home industry Jadi ibu-ibu Para istri Ibu rumah tangga Itu bisa Dengan skill mereka 2-3 masakan Indonesia Yang mereka masak enak Itu bisa menjadi satu Usaha tersendiri Tetapi juga Masakan Indonesia itu Mari kita semua Berlomba-lomba Untuk membuat masakan Indonesia Ke tahap Internasional Ya Dengan catatan Bukan Pasterdise Jadi bukan Disesuaikan dengan Daerah Situ Harus orisinil Indonesia Harus orisinil Yang bisa dikompromikin itu Adalah pedas Pedasnya itu Boleh lah Rawitnya yang tadinya 5, 2, 1 Atau gak perlu sedikit Padahal sekarang Di dunia itu banyak Di Australia itu Setiap tahun Ada chili festival Jadi mereka pedasnya itu Sudah cabai bisa Skala 2 juta Scoville Begitu pedasnya Jadi Isu pedas itu Di Belanda Sekarang ada Sambal khas Oke Keju dikasih sambal Aku cinta masakan Indonesia Yang bersama-sama Dan gerakan Gedayakan Indonesia ini Menurut Pak Willem Sekarang melihat Gimana Tingkat Rasa senangnya Pak Willem Wongso Bahwa Gerakan aku cinta Masakan Indonesia ini Sudah satu Menghasilkan Satu perubahan sosial Perubahan mindset Tentang masakan Indonesia Gimana Dari sosial media itu Dampaknya gede Luar biasa ya Apalagi yang saya senang Sebenarnya Ada generasi baru Penerus Saya bukan ketuanya Akmi Yang ketua Akmi Adalah Santi Serat Generasi muda Yang betul Antusiasis Dengan Dengan Kaum Antusias dari Rekan-rekan yang Talangan Intraktual Sangat kreatif Pada generasi itu Saya cuman Cuman memberi inisiasi Ada Ini yang Menurut saya Yang tunggu Saya sudah tunggu lama sekali Dan ini Lewat sosial media Orang itu mau lain Ke pasar Coba Iya saya waktu itu Baca hari Sabtu Atau Minggu Ke pasar mana Ke pasar Apa Ke pasar Mayestik Misalnya Pernah denger Kentos enggak Itu juga Enggak pernah denger Kentos itu Tumbuh Tumbuh Di dalam Dalam Kelapa yang tua Yang nanti Jadi tunas Itu udah Enggak ada yang tahu Eh tau-tau Nemu di pasar itu Ada satu kelapa Cuman satu Dari sekian Ada kentosnya Buat makanan Buat cemilan Anak-anak Dulu itu Semua orang Begitu ngomong Kentos Di twitter Pada respon Iya saya udah lama Enggak pernah tahu Ini si A ngomong Kentos Si B ngomong Di daerah yang namanya Apa Itu Melalui Kita mengulih kembali Jadi nanti Pasti di daerah Ada yang pesen tuh Sama bapak-bapak Kalau ada kentosnya Sisain buat saya Atau kebaikan Pesen Kalau ada kentosnya Tinggalin buat saya Mahasiswa disini Ada yang tahu enggak kentos Enggak ada yang tahu ya Kentos ya Iya Kita 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 kan Saya juga lama Enggak pernah tahu itu Kentos Tapi yang menarik Memang kalau saya lihat Di saut-sautan twitter itu Adalah Satu masakan ini Disebut gitu Oh kalau ini namanya Ini disini Kalau ini disini Jadi sebenarnya itu ada di Indonesia Cuman beda Beda di penaman aja Nah dengan cara begini Orangnya mulai Oh ya Oh ya Aku pernah Aku udah lupa Udah lama Itu kan diangkat kembali Jadi antusiasme itu Dikembalikan Dan tidak Dan tidak ada Tidak ada yang lebih berharga Daripada menimbulkan Antusiasme itu Karena gerakan itu Tidak akan pernah berhasil Ini bisa kita lakukan Karena sosial media Dengan biaya yang jauh lebih kecil Luar biasa Kita akan kembali lagi Kami perbincangan ini Yang akan kami lanjutkan Jadi stay tune di Smart FM Smart Listener Kembali Anda ikuti Smart Evening with Rosie Smart Evening with Rosie Kembali bersama Anda Smart Listener Kita bicara tentang Gerakan dayakan Indonesia Yang terdiri dari Begitu banyak gerakan-gerakan Yang menjadi motor perubahan Motor penggerak Yang ada di Indonesia ini Tersebar dari Sabang Sampai Merauke Dengan kapasitas Dan cirinya masing-masing Dari soal masakan Ke kesehatan Sampai juga Ke usaha kecil Mikro Luar biasa Banyak sekali Tadi kita udah denger Ibu Hilda Dari UKM Center Nanti saya akan bicara lagi Dengan Ibu Hilda Dengan Ardiansah juga Dokter bencana kita Saya masih ke Pak Willem Wongso Tentang masakan Indonesia Pak Willem Jadi tidak akan ada yang Tidak pernah ada yang sia-sia Untuk kembali Mencintai Kembali ke masakan Indonesia Itu 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 kalau orang barat Jangan sampai terjadi Dying art Jangan apa? Dying art Sesuatu Sesuatu yang tahu-tahu Punah Itu saja Sekarang Seperti kembarusan ini Diadakan The World Street Food Congress Di Singapura Lima Penjajak Singapura itu mengatakan Pendual makanan di jalanan Street food itu Judulnya apa atau enggak? Street food master Wah Singapura itu dikirim ke New York Dikirim ke London Jadi bukan fine dining chefnya Yang dikirim ke luar negeri Nah lain Masakan-masakan Perancis semua tidak Sa kue teo Master kue teo yang 40 tahun kerjanya Cuma goreng kue teo Itu dikirim ke New York Gitu Dan mewakili prime minister office juga Sebagai food diplomacy mereka Anthony Borden juga mengatakan Dua hari bersama Anthony Borden Dia enggak bicara soal fine-nya ini Dia bicara soal street food bagaimana Saya tanya pernah sakit ya Ya pernah Dua kali di Afrika Tapi I'm fine Gitu Dan dia mengatakan Kalau kita Dari Lima Mexico Asia China Sampai kan Soal street food Tiap kali kita dapat Culinary surprise Tapi kalau fine dining Apa? Sudah awan Satu negara Ada negara-negara yang fine dining Jadi kita rata-rata fine dining mengacu pada Prancis Dan Jepang kita sudah tahu Oke Bakal makanannya bagus Tapi enggak banyak Surprise-nya Nah ini Ini hal-hal Kita itu Setelah enggak langsung Ini pelan-pelan ini Digali terus sama orang lain Perebangsa lain Digali Kita jangan Terus diam-diam Nanti tau-tau ngeklaim Dulu itu makanan kita kok Ini mulut dimensi Baru sadar Kalau sudah diklaim baru sadar Pak Wilim Asep sebenarnya ada pertanyaan lagi Tapi ada telepon masuk Sebelum nanti Penelepon terolah menunggu Halo saat malam Saat malam Ya dengan siapa nih Halo saat malam Saya Widi Atau mana Pak Widi Iya Pak Widi Langsung pertanyaannya Pak Widi Saya bertanya Dengan gerakan dari Pak Wilim Aku cinta Masakan Indonesia Itu Saya ada pertanyaan Apakah masakan Indonesia Sudah menjadi tuan-tuan Di Indonesia Di negara sendiri Dan apakah Masakan Indonesia Sudah menjadi bagian dari Wisata kuliner Indonesia Karena saya rasa Dengan provisional Segitu banyaknya Bisa kerjasama Dengan Departemen Budaya Pariwisata Yang mungkin Jadi turis dari luar negeri Itu datang Untuk merasakan Makan Indonesia Dari Sabang sampai Merauke Gimana tuh Pak Widi Terima kasih Pak Widi Yang jelas Makan Indonesia Adalah Makanan di negara sendiri Hanya tidak tampil Seperti yang diharapin Orang lain Masih dianggap Makan Indonesia itu Banyak masih di tempat-tempat umum Dan Dan kalau kita Mau bicara turis Datang ke sini Yang mana Yang kita mau Tampil dulu Sebab Apa itu Kita kan Selama ini Tidak pernah Gembar-gembor Menanggap Kuliner Indonesia Dalam Dalam kampanye Di negara lain Datang ke negara tetangga Untuk makan Jadi segala macam Etnisnya ditampilkan Orang datang ke sana Ke Thailand Juga orang bisa datang Ke makan Kita sekarang Kalau datang ke sini Makan di mana Makan di mana Kalau Jakarta ini kan Harus saya jadi guide-nya Untuk mengajak Tamu itu Untuk makan di mana Kalau dia makan sendiri kan Sangat sulit Makanya Saya itu juga mengusulkan Melalui Twitter Akli Di tiap daerah itu Nanti ada namanya Culinary Guide Itu profesi baru Bukan guide Untuk ngajakin Nonton berhudur Nah orang bisa datang Ke Jogja beberapa kali Udah nonton berhudur Tapi dia kepingin makan Makan yang atas Guide ini nanti Yang membawa Orang-orang itu makan Tinggal turisnya Yang ngasih tau Mau apa Kira-kira hari ini Mau makannya seafood Atau mau makannya Meat, daging Atau Dia bilang Bawa saya Supaya ada Culinary Adventure Di Jogja Atau di Bali Atau di Jakarta Itu satu profesi baru Yang harus diciptakan Wisata kuliner kan sudah ada Dengan TV-nya Pak Bonda Tapi Kalau kita datang Makassar itu Mau melihat tuliskan Suka males Itu gak tau rutenya Kalau ada gitu Dari pagi udah jemput Udah killing Mau practice Paklu basah Mau yang mana Sligala Atau Ontak Dan On-on-on Sampai Sampai sore Kita bisa Dicipin segala macam Jadi itu profesi baru Karena begini Pak William Kadang-kadang orang tua Ketika anaknya punya Minat untuk Menjadi seorang chef Atau mau sekolah masak Pasti yang kemudian Diarahkan orang tua Jarang sekali Saya rasa orang tua yang mengatakan Belajar masakan Indonesia Pasti diarahkan untuk French Ya kan Italian Pasti kayak begitu Jadi ada rasa memang Masakan Kita sendiri secara sadar Menempatkan masakan Indonesia Sebagai warga negara kelas 2 Ini sebenarnya yang harus diubah Melalui gerakan Aku cinta masakan Indonesia Karena status ya Makanya anak Saya selalu bilang Kalau anak-anak Siswa-siswa Indonesia Yang dapat Kebiasiswa Atau kerja diunggrik Bawalah Setidak-tidaknya Bisa mengulik 5-10 jenis makanan Kalau lagi ada Social gathering Di sana Masalah masa Indonesia Anda akan menjadi Orang yang paling dikemarin Jangan ke Ke Eropa Tau-tau yang dia masak Ini suatu I can do Is making pasta Ini ketawa Ini dia Atau omelette Atau burger Tapi kalau dia bisa masuk Indonesia Dia bisa jelaskan Nggak usah banyak-banyak macam-macam Dia akan jadi orang yang populer Karena dia membawa Satu pengalaman baru Dan tidak ada orang yang Tidak ingin mendapatkan pengalaman baru Dunia Dunia ini sekarang Tidak 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 Dimana-mana Di sini Bikini saya baru pulang dari sini Mengatakan Bahwa kali mengatakan You have a culinary tour This is the guy Mau jalan-jalan makan Di Korea Mau paket makan 2 jam 3 jam Atau paket makan Jalan Mulai jam 5 Kita diajak jalan Mentor di warung sini Makan di situ He guide Makan Sampai jam 9 Harganya sekian Semua Termasuk Itu kan Itu kan Satu-satu Sesuatu hal baru Di dunia ini Orang kepengen tahu Mau shopping terus Sehari-hari Nggak makan Tapi kalau makan Dia mau makannya apa Jadi industri yang Tersangkut dengan perut Itu nggak akan pernah mati Oke Ada telepon lagi Selamat malam Halo Halo Kayaknya suaranya nggak ada Apa udah terputus Udah terputus nih kayaknya Ya kan Halo Bener nggak Udah terputus Oke kita lanjutkan lagi Saya masih ada waktu Apa kita harus break Karena kalau nggak Saya mau tanya nih Sama dayakan Indonesia Dari BTPN Sudah harus break Atau Udah harus break Tapi sesaat lagi Saya ingin tanya soal Dayakan Indonesia Dan mengapa Dayakan Indonesia ini Begitu banyak gerakan Dan apa tujuannya Apakah ingin menyatukan Menyeragamkan Atau justru menjadi sebuah gerakan Yang saling menguatkan Smart Evening with Rosie Kembali sesaat lagi So stay tune Smart Listener Kembali Anda ikuti Smart Evening with Rosie Smart Listener Terima kasih Anda Tetap stay tune Tetap setia disini Terima kasih ya Buat Anda yang udah Meretweet Jawaban-jawaban Dari narasumber kita Malam hari ini Dan memberikan Komen-komennya Saya sebelum Kayaknya saya Masih mencoba Untuk ke dokter Michael Oh udah bisa ya Dokter Michael Leksodimulya Yang berada Di Surabaya Selamat malam Dokter Michael Selamat malam Mbak Rosie Iya dokter juga Baru bisa terhubung Tadi katanya Di ruang emergency ya Iya ini ada Pasien emergency Kita ada Kasus yang Yang nyeri sekali Jadi saya obatin dulu Iya Tapi udah beres ya dokter Saya gak mau nanti Saya misalain Kalau ada apa-apa Masien ya dokter Gak apa-apa Ini pasiennya Kita berhentikan dulu Dan mereka Kita udah beritahu Apaan ya Saya diberhentiin dokter Aku kok makin ngeri Gak apa-apa ya dokter Sebentar aja Kalau gitu Dokter kita lagi bicara Soal dayakan Indonesia Dan dokter ini Ahli nutrisi Yang juga ikut Serta dayakan Indonesia Yang menjadi motor pegerak Untuk komunitas Di sekelilingnya Dalam hal ini Dokter Michael ini Punya perhatian yang luar biasa Pada mereka yang terpinggirkan Mereka yang Tunawisma gitu Ceritakan sedikit dokter Pada smart listener Kegiatan dokter Iya Para pendengar Smart FM Terima kasih atas Kesempatan Dan Saya sangat bersyukur Dengan program Dayakan Indonesia ini Karena apa yang Yang saya berbuat Di Dengan tim saya Di Yayasan Pondokasi Di Surabaya Setiap hari Kami melakukan Pemberian Nutrition Kepada Anak-anak Jadi pagi hari Pukul 8 Kami Datang Ketempat-tempat Titik Kemiskinan Yaitu 167 komunitas Miskin yang ada Di Surabaya Kemudian Sore hari Pukul 1 Sampai Pukul 5 Kami memberikan Nutrition Kepada Anak-anak Yang ada Di titik-titik itu Titik kami itu adalah Di tempat Di bawah jembatan Kemudian Di pinggir-pinggir sungai Kemudian Di tempat Mohon maaf Di tempat pelajuran Kemudian Di tempat-tempat Pekuburan Dimana disitu Ada tempat tinggal Sebagian warga Yang ada Di pekuburan Di samping itu Ada satu perkampungan Yang khusus Kelompok marginal Yaitu Kelompok waria Kelompok yang Terdeteksi dengan HIV AIDS Dan lain sebagainya Dan Kebanyakan Banyak dari Masyarakat Atau Dari teman-teman Yang lain Itu agak Sulit untuk Memasuki Wilayah itu Karena Disana Tempatnya Begitu Terisolir Dan Sangat tertutup Untuk umum Oleh sebab itu Kami datang disana Untuk bisa memberikan Pertolongan Setiap hari Begitu Mbak Rasi Ya dokter tadi Katakan memberikan Nutrition itu Jadi Memberikan Apa Misalnya Pengobatan Berikan vitamin Berikan vitamin Apa itu dok Jadi yang kami Tantau Itu adalah Titik-titik Dimana Anak-anak ini Berat badannya Di garis merah Jadi di bawah Garis merah Itu di bawah Garis kenormalan Kami tidak ingin Agar Badan anak-anak ini Masuk ke gisi buruk Kalau mereka sudah Masuk ke gisi buruk Penanganannya Ini lebih Intensif lagi Jadi oleh sebab itu Maka kami Memberikan Beberapa Nutrition Sesuai dengan Budget yang Didapatkan Dari suami Dan yang kami Kami ajarkan Di sini adalah Bagaimana mereka Harus bersyukur Dengan hasil Atau penghasilan Suami yang Didapat pada hari itu Karena penghasilannya Adalah pemulung Atau Sebagian adalah Tupang becak Dan lain sebagainya Maka Kita harus bersyukur Karena pekerjaan mereka Itu betul-betul halal Dan tidak ada Yang salah Dengan pekerjaan itu Yang harus kita Kerjakan adalah Mensyukur itu Dan kita mengatur Tugas untuk mengatur gisi Adalah tugas Timetis Jadi dokter Ahli gisi Bidan Perawat Itu mempunyai tugas Karena kita ini Mempunyai kesempatan Untuk bisa belajar Lebih bisa punya Kesempatan belajar Dibandingkan mereka Ya Karena kita sudah Mempunyai ilmu gisi Ilmu Kedokteran Ilmu Keperawatan Sebaiknya Adalah waktu kita Dalam satu minggu Itu kita Sediakan Khususus untuk Untuk Mereka ya Bergiliran Dengan mereka ini Karena mereka Secara bergiliran ini Saya mengerti beberapa Timetis yang ada Di Surabaya Seperti itu Karena mereka Kamu terpinggirkan ini Ketika mereka sakit Memang Resikonya Atau Harga yang mereka Dalam tanda kutip Yang harus mereka bayar Jauh lebih mahal Jauh lebih besar Karena mereka Tidak saja Tidak punya biaya Mereka juga Tidak punya akses Untuk mendapatkan Pertolongan Yang memadai Saya Terakhir ketika Kita berbicara Dalam peluncuran Dayakan Indonesia Saya sangat terkesan Sekali dengan Pernyataan Dr. Michael Bahwa Mengapa Salah satu Tujuan Ikut Dalam Atau terlibat Dalam memberikan Pengobatan Ikut serta Dalam Kegiatan Yang Apa namanya Kesehatan Bagi kaum terpinggirkan Ini adalah Kalaupun mereka sakit Kalaupun mereka memang Harus menderita sesuatu Tetap biarkan mereka Menjadi seperti Seorang manusia Tetap memanusiakan mereka Gitu kira-kira Dr. Michael Saya ingin Anda Mengulangi lagi Filosofinya Dr. Jadi Yang Yang ingin kami tentu Adalah Bukan untuk Mengobati Sakit-penyakit mereka Bukan Karena yang kami Ingin mengobati Adalah Memberikan Pengobatan Untuk penyakit Kemiskinannya Oleh sebab itu Yang saya perhatikan Adalah membentuk Agar keluarga itu Adalah keluarga Yang sudah terbentuk Dengan baik Dalam arti bahwa Mulai dari Akte pernikahannya Itu kami benarkan dulu Akte pernikahannya Itu harus ada Kemudian setelah itu Akte kelahirannya Kita harus membantu Untuk menguruskannya Karena Akte kelahiran ini Berhubungan sekali Dengan pendidikan Tidak banyak sekali Sekolah yang Mau menerima Anak-anak Tanpa akte kelahiran Di sekolah Di sekolahnya Kemudian Baru kita Masuk Tim medis kami Itu masuk Dengan Prevention Yaitu Pencegahan-pencegahan Yang kami lakukan Jadi Kalau kami Sudah mengobati Sesuatu Yang sudah sakit Artinya Kami dari Tim medis ini Mempunyai Keterlambatan Sebaiknya Mereka Jangan sampai sakit Oleh sebab itu Prevention Atau merubah Pola hidup Buat kami itu Harganya Lebih mahal Daripada Kami mengobati Yang sudah sakit Tetapi Bukan berarti Yang sakit Kami tidak Obati Oleh sebab itu Waktu kami Kuratif Atau memberikan Pengobatan Kami lakukan Pada pagi hari Nah Bukan hanya Berhenti Di situ saja Ada lagi Tim kami Yang akan Membackup Khusus untuk Memberdayakan mereka Dengan memberikan Pelatihan Sesuai Dengan talenta Yang mereka punya Jadi kalau Ibu-ibu ini Mempunyai talenta Menjahit Mempunyai talenta Dia bisa Merias Pengantin Dan lain sebagainya Kami akan memberikan Guru-guru Di titik-titik itu Sehingga Satu keluarga itu Bisa mandiri Dengan Memberdayakan Satu keluarga itu Maka Kita akan berhasil Membuat mereka Sudah tidak miskin Kembali Dan Kami dikatakan Berhasil Kalau keluarga itu Bisa mengajar Satu keluarga Yang ada di kampung Sebelah Kami belum berhasil Kalau hanya Membuat keluarga itu Menjadi keluarga Yang tidak miskin Dan sehat Tetapi Keterhasilan kami Kalau keluarga itu Bisa mentransformasi Keluarga yang ada Di kampung Sebelah Karena kami ingin Keluarga itu Mengajarkan Sebagai Trainer Sebagai Penyuluh Di kampung Sebelahnya Jadi Kurang lebih Yang kami lakukan Ini sudah Hampir masuk Ke tahun keempat Ini Bu Rosy Wah luar biasa Dr. Michael Penjelasannya Pengalamannya Jadi Parameter keberhasilannya Itu Luhur sekali ya Bahwa Tidak saja membuat Satu keluarga ini Apa namanya Mandiri Dan sehat Mandiri Tapi juga ketika Dia bisa menjadi viral Gerakan ini Dia menjadi virus Kemandirian Virus pemberdayaan Bagi keluarga-keluarga yang lain Luar biasa Sebuah gerakan yang luhur Dr. Michael Terima kasih Saya tidak ingin menahan Anda Yang masih berinteraksi dengan pasien Sukses terus Salam hormat Untuk seluruh tim Anda Di Surabaya Salam kembali Dan seluruh pendengar Smart FM Semoga kita bisa selalu Bisa mempercayakan Menjadi Caya Caya Indonesia ini Bisa menyeluruh ke Indonesia Bahkan di tempat-tempat yang sekecil Apapun Kita pasti akan Bisa menjadi kuat Untuk menguatkan Indonesia Terima kasih Selamat malam Soal malam Dr. Michael Jadi gerakan-gerakan ini Adalah gerakan-gerakan Yang sebenarnya Yang saya ingin memberikan ilustrasi Pada pendengar Smart FM Ini adalah gerakan yang Otonom Artinya Mereka sudah ada sebelumnya Apakah itu Aku Cinta Masakan Indonesia Tadi ada Dr. Michael Dengan timnya di Surabaya Ada Ardiansa Dan kemudian ini Menjadi gerakan daya Indonesia Tapi saya mau tanya dulu Soal dayakan Indonesia ini Ada Dari BTPN Mas Fredi Mas David Fredianto Mas David Apakah dayakan Indonesia ini Ingin menyatukan Seluruh gerakan-gerakan Yang adiluhur ini Atau bagaimana Sebenarnya filosofi Dari dayakan Indonesia Sebetulnya Yang kita inginkan Dayakan Indonesia ini Adalah ruang Untuk inspirasi Dan kolaborasi Untuk melakukan Pemberdayaan Buat masyarakat Yang berpenghasilan rendah Dan juga usaha kecil Untuk Indonesia yang lebih kuat Jadi Kita sebetulnya disini Hanya memfasilitasi Dan kita menjadi hub Untuk Ternyata banyak ya Gerakan yang memiliki Visi dan visi yang sama Cuma sayangnya saat ini Kita bergerak masing-masing Betapa indahnya Kalau sebetulnya Kita bisa bersatu Karena untuk Tanpa harus Menyeragamkan ya Tanpa harus Menyeragamkan Karena selalu Analoginya adalah Kita mungkin menjadi ini Adalah sebagai suatu batik Yang mana motif-motifnya Itu masih kelihatan Tapi Apa belum Jadi satu rangkaian Ini menjadi satu Yang impactnya Sangat kuat Jadi kita sih Emang Tidak ingin Menyeragamkan Karena mas David Sorry ya Ini luar biasa Ini yang kumpul Baru tiga loh Saya tahu Dayakan Indonesia ini Ada yang apa Ayah Asi ya Ada ayah Asi Indonesia berkebun Indonesia berkebun Ini baru tiga aja Bu Hilda Dari UKM Center UI Bagaimana Memberdayakan Ibu-ibu Begitu ya Bukan usaha Kecil menengah Tapi bahkan mikro Di bawah lagi Kemudian ada Dokter Ardiansah Dokter yang memberdayakan Langsia Bagaimana selama ini Kaum Jompo Sering terlupakan Tapi kelompok ini Dengan suka rela Dan penuh passion Justru menyentuh Kehidupan para Jompo Dan Pak William Wongso Penggagas Aku Cinta Masakan Indonesia Kalau kita lihat Apa hubungannya Kan Dari Lansia Ke Masyarakat miskin Masyarakat pinggiran Ke Aku Cinta Indonesia Apa hubungannya Tapi buat saya sih Mas David Tidak usah ada Harus ada hubungannya Jalan aja Untuk Indonesia Gitu sih Kalau menurut saya What do you think Makanya kalau ditanyain Target kita apa Kita gak ada target Target kita adalah Let's make things happen Karena Sebagai gerakan sosial Test case-nya ini adalah Apabila kita memiliki Satu aktivitas Sehingga ini bukan Satu wajan untuk diskusi Karena itu Karena itu kita dengan Asmi Dengan Om William Kita lagi melakukan Research kecil Untuk apa yang bisa kita bantu Warung makan Dan warung tegal Yang ada di diri jalan Karena Ini adalah banyak Yang ditinggalkan Jadi anak-anak yang tahu Sekarang lebih ke arah fast food Dan yang lainnya Kita kerjasama Dengan UI Kemudian IPB Untuk membuat Kurikulum modul Buat usaha kecil Jadi Harusnya pemberdayaan ini Bisa sesuatu yang seksi Sayangnya Saat ini Pemberdayaan ini Tenggelam dengan Begitu banyaknya Berita politik Berita lain yang Padahal kita lupa Bahwa yang menyelamatkan Bangsa ini pada saat Krisis Itu adalah Mereka yang Usaha-usaha seperti ini Jadi kita ingin Bersama dengan Semua penggagas Pemirah ini Untuk Kembali mengangkat Isu bahwa Pemberdayaan ini Adalah yang akan Pembawa Indonesia Yang lebih kuat Saat ini kita yang dikrosur Apakah ingin Menjadi Mereka raya kuat Atau mungkin tetap Seperti sekarang Kita percaya Bahwa Apabila kita melakukan Bersama-sama Gerakan ini Bidang kesehatan Bidang pendidikan Dan juga bidang Entrepreneur Kita paling tidak Bisa membuat Indonesia ini Lebih baik Luar biasa Kita boleh tepuk tangan dong Untuk Baikan Indonesia Baru tiga aja Itu udah cross section Tapi Makanya tadi saya bilang ya Mas David Nggak usah dicari Apa hubungannya Pokoknya Untuk Indonesia Jalanin aja dulu Dan kita nggak usah Cari-cari juga Apa bisa Ada yang bisa Diketemu-temuin nggak Pasti akan ketemu sendiri Jadi rasanya itu Akan bertemu secara Alamiah Dan mungkin Kedepannya Ajmin ini harus bikin gerakan Save Warung Tegal Save Lapo Jangan Tergusur Sama mal Nah Sebelum kita berpisah Saya mau memberikan Kesempatan sekali lagi Buat Ibu Hilda Bu Hilda Apa catatan Bu Hilda Ya oke Sekali lagi Untuk mencapai mimpi besar kami Menjadikan kemiskinan Sebagai bagian dari sejarah Indonesia Kemiskinan absolut tentunya Kami membutuhkan banyak sekali pihak Yang peduli pada saudara-saudara kita Yang kurang beruntung Dalam hal pendidikan Kesehatan Dan juga pastinya Masalah ekonomi Dan selain kami melakukan Replikasi UKM Center Di seluruh Indonesia Kami melihat bahwa Dayakan Indonesia Ini merupakan arena Bagi kita semua Untuk berkumpul Dalam satu wadah Dimana kita Melakukan karya Pada bidang masing-masing Untuk mencapai Satu visi yang sama Yaitu menuju Indonesia Yang lebih baik Kami bangga Bergabung pada Kegiatan yang sangat mulia ini Wow Pak Dokter Silahkan Pak Dokter Bicara tentang kesehatan Saya pikir sama Seperti pendidikan Ekonomi Itu merupakan Kasar dari setiap orang Dan tentunya Agar seseorang Bisa hidup dengan sejahtera Kesehatan itu harus terpenuhi Nah Kesehatan Hanya datang Tidak dari luar Dari pelayanan kesehatan Dari lingkungan Tapi juga dari perilaku Hidup seseorang Nah itu yang kemudian Kita coba sentuh Kami dari Perimpunan Dokter Umum Indonesia Itu mencoba untuk Memberdayakan Masyarakat Utamanya mereka yang Terpinggirkan Ataupun yang sering dilupakan Lansia misalnya Ataupun para korban bencana Itu yang coba kami sentuh Dimana mereka bisa Memberdayakan Dirinya sendiri Untuk tetap hidup sehat Sehingga mereka bisa Hidup sejahtera Hidup dengan layak Saya kira seperti itu Dan bicara tentang Dayakan Indonesia Tentu kami juga sangat bangga Untuk bisa bergabung Di sini Terima kasih Thank you Dokter Ardiansa Pak William Jadi memang Kita semua Kita semua Memiliki komitmen Sebenarnya Dengan Dengan kapasitas yang Berbeda-beda Tapi Goalnya Sama Sebenarnya Dan Aku cinta Masakan Indonesia Sebenarnya Gak di Hal sepele Sebenarnya Sorry untuk Makanan Tapi bagaimana Bisa Itu Ternyata Memiliki dampak Yang luar biasa Itu bisa Menyatukan Kelompok-kelompok Itu bahkan bisa Membuat Satu negara Lebih dikenal Masakannya Mungkin Daripada Itu negara Ada dimana Ada istilah Food give no barrier To mankind Yes Kita Food create friendship Jadi kita gak bicara Soal politik Kita bicara Soal makanan Persedaran terbentuk Karena kuliner Itu Dimana Bisa Gampang sekali Terjadi Terakhir Pak William Apa Dimana Kebanggaan Pak William Dimana Apa namanya Ke Ya kebanggaan Pak William Ketika melihat Aku cinta Masakan Indonesia Ini berhasil Pada saat Poin yang mana Pada titik yang mana Bapak merasa Bangga benar Dengan aku cinta Masakan Indonesia Mulain orang sadar Mau berusaha Masak Dengan Skill yang Minim Mulai Masak di rumah Karena mulai Masak di rumah Dia mulai Mengulik Masakan Lebih Daripada Apa yang dia bisa Dengan cita rasa Indonesia Itu yang paling penting Menjadi lebih berdaya Dengan masakan Indonesia Itu soalnya terjadi padaku Minggu lalu Sudah bisa bikin Sup kenikir Resep Bapak William Wokso Dan cita rasa Indonesia Terima kasih Untuk Pak William Terakhir ada catatan lagi Pak William Untuk Aku cinta masakan Indonesia Dan dayakan Indonesia Saya rasa Yang paling penting Jangan lupa Kita sebagai bangsa Indonesia Tidak bisa Masyarakat sekitar Dan anda Anda semua Adalah bagian dari Kebanggaan saya Dan tentu saja Kebanggaan Indonesia Selamat malam Smart Listener Selamat beraktifitas Dan kita semua Termasuk anda Smart Listener Anda adalah bagian dari Dayakan Indonesia Good night Thank you Pak William Telah kita simak bersama Smart Evening with Rosie Program bincang eksklusif Yang memberi pencerahan Kearifan Dan inspirasi Bagi kemajuan Indonesia Sampai jumpa Minggu depan